Halo teman-teman semuanya Hari ini kita latihan bicep day Setelah kemarin kita melatih otot tangan kita bagian tricep Nah memang sepertiga dari tangan kita itu tricep Namanya juga tiga, ada tiga bagian kepala Tapi tidak luput juga Tak lupa kita untuk melatih otot bicep kita Biar kelihatan besar dan balance Kita mulai latihan bicepnya Dengan hammer curl Saya disini hanya menggunakan dua variasi saja Pertama hammer curl Seperti kata Rich Piana Tau kan ada bodybuilder, dia legend Yang sudah meninggal Dia terkenal dengan kenekatannya Banyak hal-hal yang out of the book dia lakukan ya Rich Piana namun sekarang sudah meninggal Rest in peace Dia bilang Kalau kita mau mendapatkan lengan besar Bicep dengan bagian depan kita Yaitu tetap bicep Kita lakukan hammer curl Hammer curl Terkenal banget di no bodybuilder ya Kita coba dengan hammer curl Tadi Saya lakukan ini untuk pemanasan ya teman-teman Pemanasan Pemanasan Set dan two working set Jadi dua set inti Ketika saya mengangkat di beban maksimal saya Beban berat maksimalnya Saya hanya mengangkat Saya hanya dua putaran saja Dua set Nah Namun itu tidak tervideokan teman-teman Tapi tidak apa-apa lah Yang penting kita latihan hammer curl Dan yang kedua Saya melakukan Variasinya itu Bicep cable curl Nah itu saya menggunakan sama juga Kisaran 3 set atau 4 set ya Nah ini Cable curl Tuh Bicep cable curl Tuh Enak Disini Alasan saya kenapa memakai cable Karena disini saya tidak perlu Susah payah untuk Menyeimbangkan lagi Berbeda dengan kita memakai Barber curl yang free weight Ya Itu sulit mungkin antara yang kanan dan kirinya Karena disini tenaga saya sudah lemah Memang disini saya melakukan Satuannya itu setelah latihan Setelah latihan back Saya ke bicep Tuh Lumayan teman-teman saya mendapatkan pump yang cukup Dan Teman-teman Kurang lebih begitu Nah bagi teman-teman yang Pemula Atau yang masih kebingungan Seputar tentang dunia fitness Tentang pola makannya Tentang pola latihannya Tentang suplementasi Dan yang lain-lain Maka boleh komen di kolom komentar Oke teman-teman Biar kece badai Jangan lupa Ditonton dan And subscribe Thank you Karena fitness itu Teman-teman tentang keilmuan Kalau kita memahami keilmuannya Semakin kita memahami dan menguasai banyak ilmuannya Maka kita bakal Cepat juga mencapai ke progres Kitanya Dan See you Bye-bye Next Itu juga Thank you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.